Beliau sendiri mengatakan ketika kembali daripada satu safar, pemusafir kembali ke rumahnya. Dalam keadaan kepalanya dipenuhi dengan debu, demikian wajahnya juga. Lalu, dihampiri oleh putrinya, Siti Fatimah Zahra AS, dibersihkan wajahnya dan juga kepalanya, sambil ditangisi oleh putrinya karena melihat ayahnya dalam keadaan sedemikian. Wajah yang diangkat melepasi sidratil muntaha. Wajah yang dijadikan oleh Tuhan empunya wajah, dalam sabdanya, celaka yang tak melihat kepada wajahku ini, kata Nabi SAW. Melihat wajahnya menjadi neraca, akan berjayanya seseorang, selamatnya seseorang, dan ruginya, celakanya orang, kalau tidak melihat kepada wajahnya. Kalau wajah ini menjadi neraca, bahagia, dan selamatnya orang, serta binasa dan celakanya seseorang, berarti ini bukan sembarang wajah. bukan wajah biasa, tapi ini wajah yang menentukan nasib kita. Beliau bersabda, celaka orang yang tidak melihat kepada wajahku ini. kata Siti Aisyah, siapa orang yang tidak melihat wajahmu, wahai Rasulullah, sehingga dia celaka. Orang yang kalau disebut nama aku, tidak bersalawat kepada aku, kata Nabi SAW. sehingga menjadi soalan kepada mungkar dan nekir, kepada orang yang masuk di alam barzakh, akan ditunjukkan Rasulullah, tahukah kamu siapa orang ini? Orang yang beriman di dunia, yang cinta di dunia, yang ikut tunjuk ajarnya di dunia, yang melazimkan diri akan sunnahnya di dunia, akan menjawab, ini adalah Muhammad Rasulullah. Tetapi orang yang di dunianya, tidak pernah bersalawat kepadanya, tidak mengkaji ilmu yang dibawa olehnya, sunnahnya tidak diabaikan dan tidak dikaji, tidak mengenal kecuali namanya sahaja, tidak dipedulikan perjuangannya, maka khawatir tidak dapat menjawab ketika disoal. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.